Intro Geng Sambo mulai bernyanyi lagi Kali ini nama jenderal lain ikut disebut menerima suap dari tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur Ini diutarakan ex-Karopaminal Divisi Propampolri Hendra Kurniawan saat ditemui awak media di pengadilan negeri Jakarta Selatan kamis hari ini Dia adalah ex-Kapolda Kalimantan Timur Irjen Harry Rudolf Nahat yang diduga juga menerima suap dari tambang ilegal di Kaltim Hendra menyebut keterlibatan Irjen Rudolf tersebut sudah berdasarkan bukti-bukti yang ada Hendra menyebut suap tersebut diduga dilakukan menggunakan mata uang Singapura Dia menambahkan Irjen Rudolf diduga menerima uang senilai 5 miliar rupiah Namun ia meminta awak media untuk bertanya lebih lanjut kepada pihak terkait Sebelumnya Hendra Kurniawan juga mengakui Propampolri pernah mengusut dugaan keterlibatan kabar reskrim Komjen Agus Andrianto Dalam kasus suap tambang ilegal di Kalimantan Timur Hendra mengatakan penyelidikan terkait kasus tersebut berdasarkan data dan bukan sekedar gosip semata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!